happy cooking everybody hari ini kita mau buat cemilan bernama piscok alias pisang coklat ala gawe lili pisang coklat atau kerap disingkat pis cok adalah kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis coklat yang dibungkus dalam kulit tepung tipis mirip web atau lazim menggunakan kulit lumpia yang kemudian digoreng dalam rendaman minyak goreng pisang coklat sering didefinisikan secara singkat sebagai lumpia pisang pisang coklat makanan ini sering dianggap sebagai perpaduan antara pisang goreng dan lumpia jenis pisang yang digunakan biasanya sama dengan pisang yang biasa digunakan untuk pisang goreng yaitu pisang kepok atau pisang raja sedangkan kulit yang digunakan biasanya kulit lumpia siap pakai yang dijual di pasaran di Indonesia pisang coklat dianggap sebagai salah satu variasi pisang goreng dan digolongkan ke dalam kategori gorengan kali ini gawe lili mau membuat pisang cok ala gawe lili yang diberi topping atau isian mesi seres dan taburan keju parut untuk bahan-bahannya sudah gawe lili tulis desk di deskripsi dan untuk cara membuat kita tinggal lihat di videonya seperti biasa hari ini kita mau masak sambil mendengarkan cerita inspirasi tentang sebuah pohon pisang pohon pisang punya banyak sekali manfaat pelepahnya bisa dijadikan bahan kerajinan seperti tas keranjang dan peredam suara dalam bentuk anyaman daunnya biasa digunakan sebagai pembungkus aneka makanan jantung pisang bermanfaat dalam program diet dan mencegah diabetes buahnya mempunyai kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan otak melancarkan peredaran darah mengurangi stres dan masih banyak lagi yang lain batang pohon pisang jika ditebas melintang berapa kalipun ia tidak akan mati sebelum berbuah dari bagian tengah batangnya ia akan tumbuh lagi menjadi tunas-tunas baru seperti itulah seharusnya kita dalam menjalani hidup ini ya guys mau berapa kalipun masalah datang silih berganti seakan ingin menebas habis diri kita hidup ini tak akan menyerah untuk bangun dan bangkit lagi dan tumbuh lagi sehingga menghasilkan buah memang pohon pisang bila berbuah hanya sekali saja meskipun hanya berbuah sekali tetapi buah yang dihasilkan pohon pisang berjumlah puluhan yang hampir sama rata rasa dan ukurannya begitulah pula hidup kita jangan berhenti berusaha sebelum menghasilkan karya walaupun hanya sekali tetapi setidaknya bisa dinikmati oleh orang banyak atau orang-orang di sekeliling kita setelah berbuah pohon pisang itu akan mati tetapi sebelum mati dia sudah menyiapkan banyak tunas di sekelilingnya yang siap menggantikannya pohon pisang menghasilkan tunas pohon-pohon pisang yang lain begitu juga dengan hidup kita yang berarti apabila kita juga bisa menjadikan orang lain berarti nah semoga resepnya dan ceritanya bermanfaat bagi kita semua jangan lupa subscribe dan like serta tinggalkan jejak komen terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini